Hey, hey, welcome back sis dan mas bro yang di rumah aja. Selamat datang di channelnya Mbak Engat. Channel Mbak Engat ini berbagi tentang informasi mengenai segala sesuatu di Sweden. Nah, kali ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih caranya menjual property atau apartemen di Stockholm khususnya. Check it out ya kalau mau nonton buat ngisi-ngisi waktu di rumah. Kita ditemenin sama Lele, yaitu Lele Pan. My name is Lele Pan. Hi. So, ceritanya hari ini aku mau berbagi pengalaman atau sedikit pengetahuan gimana sih caranya menjual apartemen di Sweden dan apa sih bedanya dengan menjual apartemen atau properti di Indonesia. Sebenarnya aku nggak pengen berbagi tentang tempat tinggal gitu di Sweden. Terus ngasih tunjuk isi dalam rumah gitu karena dengan alasan keamanan. Tapi di Sweden itu karena saking gampangnya mencari informasi tentang alamat, terus juga tempat tinggal, nah itu tuh semua informasi itu bisa dicari di internet. Dan bahkan sampai dengan foto dari apartemennya dan bahkan juga ada juga yang sampai ke detail denah rumah dan denah dari apartemen. Jadi mas Khas ini mau menjual apartemennya dan sebenarnya aku nggak terlalu paham semua detail sistem yang berlaku di sini. Cuman jadi aku berbagi aja yang sedikit aku tahu, yang sedikit aku paham. Kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di Stockholm, yang pernah yang mungkin tinggal lebih lama dari aku di sini dan udah tahu detailnya seperti apa sih menjual beli atau misalnya menjual properti di Sweden. Mungkin kalau misalnya aku salah, tolong diperbaiki, komen di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang kurang, tambahin juga. Oke? Jadi apa sih perbedaan antara jual beli properti atau terutama jual beli apartemen di antara Sweden dan di Indonesia? Satu, itu kalau misalnya jual apartemen itu harus melalui makelar. Jadi harus lewat makelar. Jadi kita nggak bisa kayaknya jual sendiri gitu. Fee untuk makelar itu, kalau di Indonesia kan satu sampai tiga persen tergantung perusahaannya apa atau mungkin kadang ada juga makelar yang perorangan. Tapi kalau di sini itu, untuk fee marketing atau fee makelar itu bisa berupa angka atau bisa persenan. Jadi kalau yang marketingnya kita ini, makelarnya kita ini biayanya tuh 45 ribu kroner. Which is, wow, 70 jutaan untuk satu kali penjualan. Dan selain itu, selain dia bisa sebutin angka, dia juga bisa sebutin persentase. Nah selain itu, kalau dia bisa ngejual harga di atas harga penawaran, maka dia akan dapat fee lagi dari kelebihan harganya tadi. Misalnya mau jual satu juta, dia bisa dapetin satu juta lima ratus. Nah dia akan dapat persentase lagi dari lima ratusnya itu gitu. Terus kalau di Indonesia, itu yang dilelang kan biasanya properti-properti hasil sitaan ya. Tapi kalau di sini, semua properti itu penjualannya melalui lelang. Jadi nanti makelarnya yang akan menentukan harga pasaran atau harga titik terendah atau apa ya namanya. Kayak kalau lelang itu nilai likudasinya tuh segitu gitu loh. Dan pembeli itu harus menawar. Menawarnya bukan menawar lebih rendah dari harga penawarannya. Nggak boleh ditawar lebih rendah, tapi harus ditawar lebih tinggi dari harga penawaran. Terus cara menjualnya dengan memilih satu makelar yang kamu mungkin ngerasa cocok gitu. Jadi ada macam-macam makelar dari berbagai macam perusahaan. Setelah kamu hubungi makelarnya, dia akan datang berkunjung. Dan dia akan bawa kayak semacam starter pack makelar gitu loh. Dia bawa kayak starter packnya kayak gini. Isinya adalah peraturan-peraturan. Aturan-aturan yang berlaku kalau kita mau pakai jasanya dia gitu. Terus ada aturannya seperti ini. Nih kalau kayak gini nih. Ini adalah starter packnya dia. Dan kerennya lagi, mereka itu tuh punya timeline. Jadi timelinenya tuh ada sendiri. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Sampai akhirnya kontrak dan penjualan kayak gitu. Jadi dia udah jelas gitu loh alurnya seperti apa. Terus nextnya itu adalah pembuatan katalog dari apartemen yang kamu jual gitu. Jadi disini itu katalognya tuh bukan kayak di Indonesia ya. Biasanya kalau perusahaan gitu, perusahaan properti. Biasanya dia bikin katalog itu kan satu. Ada banyak foto properti yang dia jual. Tapi kalau disini itu satu properti itu satu katalog. Kalau yang ini adalah contoh dari apartemen ini. 5-6 tahun yang lalu kayak gini nih. Keren banget menurut aku sih keren ya. Maksudnya biasanya kamu nemuin ini. Kalau di Indonesia kan satu buku katalog itu isinya kecil-kecil gitu. Fotonya paling juga kecil gitu. Terus detailnya. Terus nanti next ada properti yang lain gitu. Tapi kalau ini nih hanya satu buku adalah untuk satu apartemen. Dan foto marketingnya ada di belakang kayak gini. Ya ampun, aku mau dong jadi marketing. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya pake foto-foto kayak gini. Selanjutnya adalah fotografi. Jadi sebelum membuat katalog tadi, harus ada foto dulu. Jadi kita harus memfoto apartemennya ini secantik mungkin, semenarik mungkin. Supaya bisa dibikinkan katalog yang bagus. Ini kemarin juga Mas Has harus melakukan semuanya sendirian. Karena aku nggak bisa banyak bantu. Jadi dia harus bersih-bersih sendiri, ngangkut-ngangkut sendiri. Terus banyak barang-barang yang kita punya itu harus dikeluarin. Dan itu semuanya dititipin, ditaruh di ada apartemen yang kosong juga. Yang ada di gedung ini. Ini barang-barangnya. Ada di sini. Nitip ya. Hejdå. 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 Vi får... selamat menikmati this is the before situation seperti kapal pecah afternya kayak gini nih ini kenapa kan datangnya dan tahukah kamu disini masih ada nasi lupa ini meja makan kayak gini nih meja makan krokas rak sepatu toilet ini toiletnya seperti ini se terus disini ruang tamu sofa dan kasurnya ini kasurnya emang begini nih kayak panggung datang fotografernya datang dan mereka itu efisien banget datang-datang tuh langsung oke kita cara kerjanya begini 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 kita nanti akan foto jadi kalau kita butuh bantuan kita akan ngomong kalau kita butuh mindahin barang dan butuh bantuan kita ngomong selain itu biarkan aku bekerja dan cuman 30 menitan selesai dah langsung pulang dia pagi ini kita lagi foto-foto untuk apartemen jadi kalau mau ngejual itu kita harus foto dan pakai fotografer profesional dan dia itu sama sekali gak ada megang barang-barang padahal aku tuh bingung gimana ya cara menata dengan ala-ala foto-foto interior gitu gak ngerti kan aku pikir dia bakalan memperbaiki atau ditata lagi gitu ternyata enggak jadi dia ya udah foto seadanya jadi kalau misalnya kamu mau menjual apartemen disini itu tuh bener-bener harus pikirkan sendiri bagaimana tatanan interior yang baik karena mereka gak akan nyentuh barang-barangmu dan hanya akan foto-foto aja jadi sebenarnya ada juga jasa untuk mendekorasi atau menata furniture yang ada di apartemen jadi nanti barang-barangnya semua dituarin terus kita dipinjemin furniture yang lebih cantik dan lebih estetik mungkin gitu cuman itu akan memakan biaya lagi tapi diharapkan memang sekarang bakalan bisa meningkatkan harga jual dari apartemen itu cuman karena kita pikir makin ribet karena harus ngeluarin barang lagi gitu kan siapa gitu yang ngangkut-ngangkut secara corona kayak gini gak ada yang bisa bantu jadi semuanya dikerjakan sendiri akhirnya ya udah ya seadanya aja pakai barang-barang yang kita punya cuman dikeluarin barang-barang yang kurang sekiranya gak perlu nah setelah di foto itu maklarnya akan mengupload ke website dan mencetak katalognya ini dalam beberapa hari aja dan nanti akan dijadwalkan waktu untuk visninger visninger ya sayang ya jadi akan dijadwalkan waktu untuk visninger visninger itu kayak semacam open house gitu loh jadwal untuk orang lain bisa ngelihat atau calon-calon pembeli itu bisa ngelihat bagaimana isi dalam apartemennya itu kayak nih di website ini ini ada juga nih dimana orang-orang swedia biasanya cari properti jadi tinggal search aja untuk daerahnya kemudian disitu langsung kelihatan mana aja yang dijual terus bisa di klik terus dilihat detailnya nanti fotonya ada disitu harganya ada disitu terus semuanya informasinya itu bakalan ada disitu nah nanti kalau misalnya jadwal open house itu pemilik rumahnya itu gak boleh ada di rumah jadi kita disuruh pergi maksudnya kita harus di luar gak boleh ada disana selama open house jadi marketingnya atau maklarnya ini yang bakalan handle untuk showing ke calon pembeli ini nih aku liatin daerah di rumah atau tempat tinggal kita di kompleks apartemennya nah ini nih kita tinggal di gedung tua sebenernya ini nih bangunan-bangunan disini itu bangunan tua tahun 1930-an dibangunnya makanya dia jadul gini tapi disini harganya itu rata-rata sampai 90 juta per meter persegi untuk apartemen ya gila kalah-kalah tanah dan bangunan di pondok indah Jakarta bangunan baru tapi disini nih area kaum miskuin sebenernya kita termasuk rakyat jelata disini ini untuk cicilan aja cicilan seumur hidup KPRnya ini 31 meter persegi 2.750.000 kroner tadaaaah ini 157 meter persegi 5 kamar 31 juta 106 meter persegi 7,5 juta ini situasi lingkungannya tuh kayak gini nih ini bentukannya jadi ini di daerah Udenklang terus berhubung kita bukan orang kaya gitu jadi untuk pembelian apartemen itu harus pengajuan ke bank cara teknisnya kayak apa aku juga gak paham pokoknya intinya rata-rata kalau orang Swedia itu membeli apartemen itu bersamaan dengan dia menjual tapi teknisnya aku gak paham untuk pengajuan di bank ini juga aku kurang paham banget gimana caranya dan karena aku tidak berpenghasilan membuat suami harus menyediakan dana yang lebih dari kalau misalnya aku punya penghasilan gitu jadi kasihan ya tapi kerennya adalah pengajuan ke bank ini yang aku tahu dia gak perlu dong datang ke bank dia gak perlu ketemu sama marketingnya cuman mengirim dokumen-dokumennya itu lewat email terus untuk kontaknya itu untuk komunikasinya itu mereka hanya ngobrol via phone gitu jadi gak ada di survei gak usah didatengin terus gak perlu ada appraisal dateng terus prosesnya nanti bisa berbulan-bulan kayaknya enggak jadi ini kayak semuanya tuh bisa berjalan dengan cepat dan efisien gitu dan di Swedia itu juga gak ada yang namanya sertifikat SHGB SHM itu kayaknya gak perlu pake-pake kayak gitu jadi mereka itu propertinya itu langsung tercatat di sistemnya pajak jadi gak akan ada pengajuan sengketah karena adanya double sertifikat so kayaknya itu aja yang bisa aku bagi hari ini jadi prosesnya sekarang ini baru sampai ke fotografi sebenernya semoga proses untuk penjualannya ini lancar apalagi di situasi corona kayak gini semoga masih ada orang yang nyari apartemen dan mau bertransaksi semoga juga harganya masih bagus gak kayak di Indonesia jual apartemen 2 tahun gak laku-laku susah banget terimakasih sudah menonton atau mendengarkan ocehanku tentang bedanya menjual properti di Indonesia dan di Swedia semoga bisa mengisi waktu senggangmu di rumah aja hei dos sampai jumpa di video berikutnya dadah mbak sis bas bro muaah ini contoh katalog lain nih yang eh lucu banget kertasnya bagus banget habis itu tuh kayak gini ini sih yang agak fancy ya gak kayak apartemen kita ini masnya yang ngejualin apartemen kita lima puluh tiga meter persegi harganya dua koma sembilan eh dua koma lapan sembilan lima kroner dua juta jadi katanya dia ini laku tiga juta sekian hmm cuman apartemen aja harganya sampai lima M woi itu omah gede kini yang di Indonesia ya woi ini nata selimutnya kayak gini nih loh woi api ya sih giri gini di